Mas Anies, Mas Anies, Mas Anies, Mas Anies, kok kisah perjalanan politik anda itu seperti cerita atau kisah Nabi Musa dengan Fir'aun? Sejak awal kehadiran Nabi Musa itu sudah menjadi persoalan atau dicegah kehadirannya, kelahirannya oleh Fir'aun. Merujuk dari kisah itu, sepertinya mirip-mirip. Ketika ada diperhentikan dari Menteri Dignas, saya sempat bertanya kepada sahabat saya Didi Rahbini, pasti anda kenal Prof. Didi J. Rahbini, yang kini menjadi Rektor Paramadina. Sebelum Mas Didi, kenapa sih? Mas Anies kok diganti? Iya, katanya ada di Tenggarai, Anies mempersiapkan diri untuk menjadi calon presiden. Mas Anies, Mas Anies. Eh, tiba-tiba anda menjadi gubernur. Itu pun, dia mencegah anda menjadi kandidat gubernur. Segala upaya dilakukan oleh Pak Lurah ya, saya tidak menyebut dia sebagai Fir'aun. Saya menyebut dia Pak Lurah, mencegah kehadiran atau Anies menjadi kandidat. Dan akhirnya terpilih. Kemudian, ada upaya luar biasa untuk mencegah Anies, Mas Wedan menjadi kandidat presiden. Jadi memang, anda ini sangat ditakuti oleh Pak Lurah. Persis kisah Fir'aun. Takut sekali dia dengan kisah dengan kehadiran Nabi Musa pada saat itu. Tapi karena Tuhan berkendak, sebesar apapun kekuasaan Fir'aun, tidak bisa membendung lahirnya atau hadirnya Nabi Musa yang saat ini menjadi kisah yang luar biasa itu. Mas Anies, Mas Anies, berbagai upaya untuk mencegah KPK digunakan, anda kemana-mana juga dihalau, atau anda kemana-mana dicegah, segala upaya dilakukan oleh Pak Lurah. Persis kisah Fir'aun dan Nabi Musa. Mas Anies, Mas Anies, saya kira mengenai rasa takut Pak Lurah kepada Anies, banyak sekali cerita yang kita bisa temukan di media, sosial, berita ini, berita itu, segala upaya. Intinya adalah ketakutan atau paranoid seorang Lurah hadirnya atau terpilihnya Anies Baswedan. Emang Mas Anies ini, apa sih membuat Pak Lurah sampai takut? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti, jika kita mengikuti seluruh narasi yang dibangun atau disampaikan oleh Mas Anies atau Capres nomor satu ini, memang sangat mengkhawatirkan. Bahkan saya dengar nih, belum lama, kemarin saya ditelepon, eh saya menelpon kawan saya di Surabaya. Dia menyampaikan bahwa, bang, itu orang-orang Tionghoa yang menjadi pengusaha yang katanya berkomitmen untuk menaruh uang di IKN itu. Mereka saat ini katanya diam-diam mendukung Anies Baswedan. Mas Anies, Mas Anies. Kenapa mereka juga tidak mau gambling uang mereka yang begitu besar hanya untuk ambisi Pak Lurah? Jadi, saya kira alam memang mempihak kepada Mas Anies. Tidak ada yang bisa mencegahnya jika Tuhan sudah berkendam. Siapapun dia, bansos diturunkan, aparat digunakan, ASN dimanfaatkan, kepala desa juga diteror dengan berbagai macam, berbagai macam cara. Tapi kalau Tuhan sudah berkendam lain, maka kisah Nabi Musa dan Fir'aun akan terulang kembali pada 2024 nanti. Ini pada saat Pilpres, 14 Februari mendatang. Salam akal sehat. Debalkan rasa keimanan kita, sensifitas kita terhadap tanda-tanda alam. Perlu kita asah dalam rangka menanti kehadiran calon presiden yang baru. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Salam. Terima kasih. Terima kasih.